Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa kembali dengan ala yubi channel kali ini kita akan menyimak betapa lucunya si mikana ini bukan rum kan bukan rum lalu memberikan kesempatan kepada penonton yang naik ya untuk bertanya nah si Vian ini bertanya kak dimana ayatnya Yesus yang menciptakan langit dan bumi itu pertanyaan si Vian mikana berputar kesana berputar ke sini ujung-ujungnya tetap tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh si Vian karena memang Yesus bukan pencipta Yesus adalah ciptaan yang sulung menurut Bible kita langsung simak videonya teman-teman ya tolong buka kamera Bang oke 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 silahkan Bang Fian mau bertanya kak boleh ya ya boleh ya Mereka eh mau bertanya dulu pertama-tama bentar saya percepat sejaya biar tidak terlalu lama teman-teman di situ dia yang ciptakan bumi dan sisinya betul sekali Oh begitu ah di dalam akitab ada ada saya mau tunjukkan ayatnya ya mau tunjukkan ayatnya yuk baik Halo udah kedengaran ke suaranya Oke Oke baik mohon saudara mit dulu ya biar agak biar jangan berisik Nah saudara sebelum saya menjawab atau menunjukkan dalil dalil di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan segala sesuatu kemarin kan saya upload video video ya video pendek berdurasi satu menit dimana saya jelaskan bahwa disitu Tuhan Yesus Kristus lah sang pencipta langit dan bumi karena di kejadian 1 ya 1-31 itu merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus lalu ada seorang anak muda dia mengaku Kak saya dari Katolik tapi saya baca di kejadian 1 ayat 1-31 itu enggak ada nama Yesus di situ jadi bukan Tuhan Yesus bukan Yesus yang menciptakan katanya gitu itu betul Katolik atau tidak yang jelas memang sangat miris apabila dia itu benar-benar seorang Katolik tapi tidak percaya maka kami karena langsung aja sebutkan ayat ini segini saya mendongeng lah jangan kesana kemari langsung saja sebutkan di Alkitab gitu ini bukan dongeng ini yang saya ceritakan fakta Fiat mantap si Fian ini nggak usah muter kesana muter kesini langsung aja jelasin mantap ini terkait pertanyaanmu apakah Tuhan itu sang pencipta atau bukan ya maksudnya nggak usah berbelit-belit menurut ini ada ini nggak usah buka Alkitab 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 sudah itu walah ini masih berkaitan saudaraku karena saudara kan bukan Kristen betul ya nah yang ngaku-ngaku Katolik aja banyak mereka itu enggak paham kalau Tuhan Yesus Kristus itulah sampai cipta segala sesuatu baik di surga maupun di bumi dan kejadian satu ya satu sampai tiga satu itu merujuk kepada Tuhan Yesus prainkarnasi nah dimana dalilnya bahwa Tuhan Yesus yang pencipta kita baca di kolose 1 ayat 17 ayat 15 sampai 17 oke silahkan teman-teman cek ya semua bisa download Alkitab di Playstore apakah saya itu berdusta atau tidak ya silahkan di download di Playstore Alkitab dan buka kolose 1 ayat 15 sampai 17 sabar lah Fian jangan eh apa namanya ya terlalu gimana ya tolong sabar saudaraku supaya teman-teman yang menonton ini jangan berpikir saya asumsi karena disini kan saya harus tunjukin ya udah saya tunjukin ya teman-temannya datanya ya ya ini kolose 1 ayat 15 sampai 17 nah kata ia disini merujuk Tuhan Yesus ya jadi kata ia itu adalah Tuhan Yesus ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan nah jadi Tuhan Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan artinya dialah yang sulung yang utama dari semua yang telah dia ciptakan ya di ayat selanjutnya 16 karena dialah ya karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan baik singgah sana maupun kerajaan baik pemerintah maupun penguasa segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia nah itu darinya sesuatu ya bahwa saya tidak berdusta ya terlalu ribet kan begini mengatakan Tuhan itu Allah itu Esa satu aku adalah pencipta langit dan bumi singkat padat jelas nah kalau di Kristen ada ke bilang saya ini Yesus adalah pencipta langit dan bumi itu jangan terlalu menang-menang naiknya tip enggak ya itu penting karena kayak gitu mantap yang mantap yang lebar kali tinggi Kak enggak jelas itu Kak Mikan ya iyalah ya Tuhan oke ya ya Hai baik nyari kemana lagi nyari ke mana lagi ini ayat-ayat bahwa Tuhan Yesus mengaku dialah yang menciptakan ya Yesaya 45 ayat 12 akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia diatasnya tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya ya itu ayatnya saudaraku Yesaya 45 ayat 12 wewe kami kenal weh saya tetap rasai pulih sisa pulang bukan itu terus ke apa lagi yang kamu minta gini kan gitu di dalam Alpuran Mata ya saya ini Alpuran saya nggak apa tapi kan gini Tuhan itu Allah Esa satu dan dia mengatakan bahwa akulah yang menciptakan langit dan bumi serta semua itu nah Yesus di Kristen itu gimana Kak Apakah dia mengatakan seperti itu loh sebelum kita memuncul jawab ketujuh Tuhan Yesus tadi sudah mengaku desa yang 45 ayat 12 akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia kayaknya Kak Mika kan enggak bisa jawab pertanyaan saya dengan singkat dan padat loh ya ampun jadi gini Kak logika logika ya logika tapi mohon maaf kalau salah gini gini contoh kita ini kan manusia harus bisa membedakan antara pencipta dan yang menciptakan benar Kak benar ya jadi gini Kak ini kan perumpamaan yang gila bagi saya contoh gini manusia bisa menciptakan motor paham iya jadi manusia itu kan anggapnya ibarat dia pencipta dan yang menciptakan dan yang diciptakan itu adalah motor benar Kak jelaskan pembedanya antara manusia pencipta yang diciptakan motor antara beda lah artinya beda paham Kak iya manusia itu menciptakan motor tapi manusia menciptakan dari yang ada menjadi ada kalau Tuhan Yesus Kristus dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada itu perbedaan Tuhan Yesus dengan ciptaan jangan terlalu ini Kak jangan terlalu jauh bahasanya walaupun jelas kok terlalu jauh dimana iya ini kan saya nih mengapa memberikan kepada pencipta antara ciptaan dan pencipta begini saja Fian hmm saya tadi sudah tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan Yesus lah yang menciptakan segala sesuatu enggak 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 bentar bentar sebentar sebentar ya oke kalau enggak begitu saya mau tanya sama kamu ya iya kita kan manusia nih dan saya malik malah balik bertanya hehehehehehe tidak bisa membuktikan datanya dalilnya ya di ayat mana Yesus menciptakan langit dan bumi enggak ada datanya malah larinya kemana ke Yesaya teman-teman lari ke Yesaya di Yesaya sudah ada Yesus kan ngaco hehehehe aduh padahal di PL ya di Tanak di kitabnya orang Yahudi yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah terjemahan lembaga Alkitab Indonesia ya coba aja cek kejadian satu nomor satu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi jelas kok Allah disitu bukan Yesus kalau berbicara Al-Quran Allah yang menciptakan langit dan bumi mikana ini bawa-bawa katolik pula dibilang katolik enggak pahamlah inilah itu justru katolik yang lebih paham bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi sementara Yesus bukan pencipta mikana ini mau ngibulin pemuda muslim ini ceritanya coba aja kita bayangin ya kalau Yesus yang menciptakan langit dan bumi kalau Yesus yang menciptakan manusia termasuk Bunda Maria kan gitu nah bayangin yang menciptakan Bunda Maria masuk ke dalam perut Bunda Maria ya menjadi kecil di dalam perut Bunda Maria dikandung selama sembilan bulan lalu kemudian dilahirkan oleh Bunda Maria lalu kemudian disusui oleh Bunda Maria lalu kemudian dirawat disekolahkan yang katanya sekolah SD SMP SMA sampai ke perguruan tinggi kata pendeta Esra Zoru setingkat ya yang katanya mondok di pesantren kata pendeta Lukas coba bayangin Tuhan yang menciptakan manusia masuk ke dalam perut manusia dilahirkan oleh manusia disusui oleh manusia dirawat oleh manusia lalu lalu kemudian diyakini mati di kayu salib dibunuh oleh manusia rasional enggak teman-teman Tuhan yang menciptakan manusia masuk ke dalam perut manusia dilahirkan oleh manusia dirawat oleh manusia dibesarkan oleh manusia lalu dibunuh oleh manusia di kayu salib rasional enggak enggak masuk di akal makanya teman-teman jangan heran kalau mu'allaf berbondong-bondong dari sono dari kristen itu ya jangan heran teman-teman karena konsepnya sudah enggak jelas menurut mikana Yesus itu adalah bapak itu sendiri ya kan menurut yang trinitas Yesus itu satu diantara yang tiga yakni bapak putra dan roh kudus menurut yang unitarian Yesus itu bukan ciptaan eh Yesus itu bukan Tuhan Yesus itu bukan Allah termasuk si Edis Fran Donald Benny Irawan dan teman-teman lainnya jadi konsepnya saja sudah kocar kacir di dalam kristen lalu bagaimana konsep di dalam Islam coba umat kristen bertanya kepada umat islam dari ujung barat sampai ujung timur ujung selatan sampai ujung utara dari yang paham tentang islam sampai yang awam sekalipun kalau ditanya siapa Tuhannya umat islam Allah siapa yang menciptakan langit dan bumi Allah pasti jawabnya seperti itu teman-teman gak ada satupun umat islam yang meyakini bahwasanya Allah itu bukan Tuhan gak ada jadi kalau dalam islam clear berbeda dengan saudara-saudara kita di dalam kristen masih cakar-cakaran mengenai konsep ketuhanan itu mengenai Yesus itu sebetulnya siapa Bapak sendirika satu diantara yang tiga atau Yesus itu bukan Tuhan masih saling cakar mereka masih saling klaim masih saling bawa data di dalam Bible itu sendiri terbukti terbukti ya mikana ini cuma cocok logi gak ada ilmu tapi life ya seolah-olah berilmu gitu padahal nol ditanya apakah Yesus yang menciptakan larinya ke Yesaya eh di perjanjian lama emang ada Yesus kan kau terima kasih teman-teman mohon maaf jika ada silap kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih